Tapi cuma PSM, kenapa kita tidak ada Persija, kenapa kita tidak ada Persebaya, Persib Kenapa kita ada tim-tim yang besar seperti Bali Masuk ke final AFC Cup atau masuk ke Champions League Itu kira-kira kenapa? Karena semua dia mau juara cuma di Indonesia Kalau di luar itu mungkin seperti tidak penting Tadi Kut sampaikan kalau kita di Liga Indonesia ini Tiga pertandingan out, tiga pertandingan out Itu bagaimana menurut Kuts? Mana? Ini kita cuma bikin sepak bola Indonesia Dan futbol Indonesia kita bikin lucu itu Kalau kita ada Liga Indonesia sehat Tim Nas pasti ada result lebih bagus Tapi kalau Liga Indonesia tidak sehat Tim Nas tidak bisa dapat result yang bagus Tapi cuma di Indonesia semua mau instan Semua mau bangun hari ini Besok aku mau bangun Saya mau juara Saya mau kita Paling terbaik Kalau bisa Sesuatu penghormatan untuk saya ya Untuk bisa berbicara sama beliau Langsung saja Tidak usah terlalu lama-lama Yaitu Kuts Dejan Antonik Apa kabar Kuts? Baik-baik Sikit capek Tadi hujan dras Sebelum kita latihan Dan baru-baru balik ke rumah sekarang Itu baru-baru balik Besok ini ada pertandingan Kita tidak usah terlalu lama ya Kuts Kuts juga istirahat untuk persiapan besok Kita bahas terkait tentang Liga Indonesia secara umum saja Kuts Selama Kuts Khususnya di beberapa pekan terakhir Sudah menjalankan pertandingan Kuts Di Liga Indonesia Bagaimana menurut Kuts terkait tentang kualitas Liga kita? Dari beberapa pertandingan yang kita lihat Saya pikir di level dari Liga kita masih Di level yang kita mau Tapi pasti ada efeknya Dari kemarin yang kita punya Corona Dan banyak pemain Mungkin tidak bisa main maksimum Semoga step by step Pemain bisa kembali ke Levelnya yang normal Dan Liga Indonesia bisa kembali ke Levelnya yang normal Tapi saya masih pikir Semua bukan cuma pemain Tapi semua-semua butuh waktu Untuk kembali ke normal itu Ya benar sepakat Sama Kuts sampaikan Sebelumnya kita sempat lama Kuts ya Break Liga kita Terkait tentang Covid Kemudian perlahan-lahan kembali Seperti semula Kuts Salah satu perubahan Yang mungkin Kuts rasakan Terkait tentang jadwal Liga kita Kuts Yang seminggu Seminggu sekali Yang sudah bermain ya Kuts ya Per minggu Untuk saya ini lebih bagus Karena masih ada waktu Untuk istirahat Dan masih ada waktu Untuk ke-recovering Untuk pemain Kalau Kita lihat Kalau saya nggak salah Kemarin saya ada Statistik di Piala Presiden Yang kemarin Kita ada hampir 12 pemain Cedera Tarik Muscle-nya Znači Straight the muscle Dia ada hampir 12 pemain Karena Mungkin terlalu cepat Kita mulai Latijan Dan terlalu banyak Pertandingan Tiga atau empat Pertandingan Satu minggu Susa sekali Sekarang Beda jau Dan ini Yang contoh pozitif Dari sepak Boleh Indonesia Karena jangan lupa Kita ada banyak Travelling Banyak pertandingan Dan kadang-kadang Tidak cukup Istirahat Dan waktunya untuk Untuk pemain Tapi puji Tuhan Step by step Kita bisa lebih bagus Ya Sepakat sama Coach Perlahan-perlahan Liga kita semakin Menuju yang baik ya Coach Liga Indonesia Dan tentunya Coach Kalau kita bicara Tentang baik Ada nih mungkin Pandangan Coach Sisi yang perlu Diperbaiki dari Liga Indonesia Coach Oh kita ada banyak Kita ada banyak Kalau kita mau datang Ke levelnya Seperti Liga China Atau Liga Jepang Atau Liga Korea Kita ada banyak Sepak bola Sepak bola Indonesia Masih tetap Di levelnya Yang dulu Sekali lagi Mungkin karena ada Korona Dua tahun Kita tidak ada Ke sepatan banyak Untuk Bikin semua Lebih bagus Atau lebih cepat Tapi Dari prapa Musim sama Saja sudah lama Ada di sepak bola Indonesia Seminta maaf Tapi kita Kita harus Bruba se cepat Karena negara negara Tekat sama kita Suda mađu bagus kali Contoh Kita ada contoh Satu negara Seperti Thailand Satu negara Seperti Vietnam Sudah mađu Banyak Malaysia Sama udah mulai Mađu bagus kali Saya tidak tahu Kenapa Indonesia Setiap tahun Plan-plan Mau maju Tapi Yang lain Result Atau Minta Timnya main Bagus sekali Harus juara Harus ini Setiap tahun Target Dia besar sekali Kalau kita lihat Sekarang Contoh Dulu kapan saya Datang di Indonesia Kalau tim nasi Indonesia Main lawan Vietnam Kita menang telah Yang itu ya 3-0 4-0 No problem No problem Tapi sekarang Kalau kita main Laman Vietnam Kita masih Tidak tahu Kita bisa menang Gatau kala Laman Vietnam Itu je beda Znaczy Vietnam Sudah bikin step bagus Karena Aku ada berapa Teman-teman Pelati disana Fasilitas Untuk latihan Sudah mulai Jauh Jauh lebih bagus Dari 10 tahun Yang kemarin Youth development Untuk Semua tim Semua tim Jauh lebih bagus Dari sekarang Di Vietnam Ada banyak Pemain muda Sekarang Setiap Setiap tahun Proses Dan progres Untuk pemain muda Dan kesempatan Main di Liga Lebih besar Dari Indonesia Karena di Indonesia Seperti ini Banyak pelati Mungkin mau Main pakai Pemain muda Tapi kalau Satu Dua Tiga Pertandingan Kala Langsung Orangnya Minta Out Dan itu Masalah Banyak Di sepak Bol Indonesia Kalau kita Seperti yang ini Kita tidak Bisa maju Kita tidak Bisa Kita pasti Kita tetap Seperti yang ini Tapi Untuk maju Susah sekali Karena saya Dari dulu Bicara Kalau sepak Bol Indonesia Tidak ada Pemain muda Seperti Bol Indonesia Sebentar lagi Mati Kita harus Kasih kesempatan Ke pemain muda Kalau Menang Atau Drol Itu Proses Untuk Bikin Satu Tim Seperti Tim Tim Besar Di Eropa Ada Salah satu Hal yang Menarik Maaf Saya potong Tadi Sampaikan Kalau kita Di Liga Indonesia Ini Tiga Pertandingan Out Itu Bagaimana Menurut Mana Ini Kita Cuma Bikin Sepak Bol Indonesia Dan Futbol Indonesia Kita Bikin Lucu Itu Jangan Lupa Musim Kemarin Dari 18 Tim 12 Atau 14 Pelati Sudah Diganti Sekarang Kita Ketawa Atau Kita Bercanda Atau Kita Selamat Datang Ke Sepak Bol Indonesia Ini Kabar Jelek Karena Kita Kasih Gambar Jelek Sekali Ke Negara Negara Yang Lain Singapur Malaysia Hongkong China Karena Orangnya Pasti Bilang Oh Ini Orangnya Bercanda Di Sana Gimana Bisa Gimana Bisa Seperti Seperti Yang Itu Harus Ada Proses Karena Kalau Tidak Ada Proses Tidak Mungkin Kita Ada Result Mungkin Ada Di Indonesia Tapi Di Luar Indonesia Kita Tidak Ada Sampai Kapan Puji Tuhan Sekarang PSM Bisa Masuk Ke Babak 16 Besar Di EFC Cup Tapi Cuma PSM Kenapa Kita Tidak Ada Persija Kenapa Kita Tidak Ada Persebaya Perseb Kenapa Kita Ada Tim Tim Yang Besar Seperti Bali Masuk Ke Final AFC Cup Atau Masuk Champions League Itu Kira-kira Kenapa Karena Semua Dia Mau Juara Cuma Di Indonesia Kalau Di Luar Itu Mungkin Seperti Tidak Penting Dan Sekarang Kalau Kita Lihat Masalah Yang kedua Kita Punya Masalah Sama Vasit Itu Sudah Lama Di Sepak Bola Indonesia Karena Banyak Tim Ada Bantuan Dari Vasit Disini Tapi Tapi Kalau Main Luar Tidak Mungkin Ada Bantuan Dan Kita Kalah Di Luar Jangan Lupa Dulu Ada Saya Nonton Pertandingan Kalau Saya Tidak Salah Saya Minta maaf Persija Lawan Home United Dari Singapura Kapan Home United Menang Di Jakarta Itu Tapi Persija Tim Bagus Sekali Bagus Sekali Tapi Kalah Lawan Home United Vasit Kasih Kartu Merah Ke Pemain Persija Karena Dua Kartu Kuning Dan Kita Komplain Ke Vasit Itu Masalah Karena Kita Ada Masalah Disini Kapan Ada Berat Kapan Ada Yang Ini Oh Gak Apa Kita Kasih Penalti Atau Kasih Offside Atau Ini Dan Timnya Menang Dan Semua Senang Tapi Kalau Lihat Di Belakang Ini Tidak Bagus Ini Tidak Bagus Dan Kita Ada Berapa Contoh Dari Berapa Pertandingan Yang Sekarang Di Liga Indonesia Kamu Bisa Lihat Berapa Kali Ada Ada Keputusan Yang Salah Direct Untuk Result Untuk Menang Atau Kalah Timnya Dan Kita Harus Terima Saya Bilang Kemarin Saya Marah Sekali Kemarin Mungkin Kamu Bisa Lihat Di Instagram Saya Lihat Semua Kita Manusia Tapi Kalau Kita Kalah Kalah Kita Out Tapi Kalau Orang Yang Lain Salah Dia Masih Tetap Kerja Dia Beda Apa Dari Manusia Dua Ada Yang Ini Kalau Salah Harus Ada Hukum Karena Cuma Seperti Itu Kita Bisa Bikin Sepak Bola Lebih Profesional Dan Lebih Organis Dan Jangan Lupa Yang Ini Paling Penting Kalau Kita Ada Liga Indonesia Sehat Tim Nas Pasti Ada Result Lebih Bagus Tapi Kalau Liga Tidak Sehat Tim Nas Tidak Bisa Dapat Result Yang Bagus Sepakat Coach Tadi Ada Sebelum Kita Bahas Yang Lain Coach Tadi Ada Coach Singgung Terkait Tentang Wasid Nah Harapan Coach Apa Yang Ide Pikiran Yang Coach Ingin Sampaikan Terkait Tentang Wasid Harusnya Bagaimana Biar Terperbaiki Coach Kedepannya Tidak Kapan dia datang ke Indonesia Dia nggak usah Mungkin main-main Main kotor atau ini Tidak usah Dulu kalau kamu Mungkin kamu tidak ikut Tapi di Eropa Kita ada contoh Mungkin 10 tahun kemarin Di Champions League Ada pasti dari Jerman Salah Salah benar Untuk bikin satu tim menang Dan FIFA bikin keputusan Kasih gaji besar Untuk semua wasit-wasit Yang itu Karena Dari momen yang itu Wasit-wasit tidak cari Uang dari luar Dan untuk saya Paling pentingnya Kita harus bikin seleksi Yang paling bagus Pelatih di Indonesia Kalau kita ada 10 10 cukup Tapi jangan bikin 20 Atau 25 Karena Nanti ada masalah Untuk pelatih Sorry Untuk Wasit yang baik Yang baik Pasti ada masalah Karena Teman dia Pasti salah di sana Dan kalau kita bicara Untuk semua wasit Seluruh di Indonesia Kalau kita bilang Oh wasit jilat-jilat Tidak Ada wasit yang bagus Ada wasit yang profesional Ada wasit yang jujur Dan bersih Tapi Kalau ada yang bagus Ada yang tidak bagus sama Kalau yang tidak bagus Keluar dari sepakbol Indonesia Keluar jauh dari sepakbol Indonesia Dari saya Ini Mungkin dari hati saya Karena Saya berapa kali lihat Bukan cuma tim saya Tapi tim yang lain Korban Dan Saya tahu Berapa Hari kita kerja keras Untuk Datang Dan Bikin taktik Bikin yang ini Tapi terakhir kita salah Dan terakhir kita kalah Pertandingan Itu saya Mau Buka mata Ke orang yang lain Yang Khusus buat Wasit Kita Harus Pilih orang yang Terbaik untuk Indonesia Terbaik Sepuluh Kalau ada sepuluh Cuma sepuluh Thank you very much No problem Dan Pasti sepak bola Maju Dan pasti sepak bola Lebih bagus Khusus Kalau kita bicara Tentang VR Khusus Penggunaan di Liga Indonesia Khusus Bagaimana tangkapan Khusus Aduh Saya Coba lihat Kemarin Saya udah bicara Sama berapa orang Di Di Eropa Dan disini Ada orang yang Bercanda sama saya Dia bilang Karena dia lihat Sepak bola Indonesia Dia bilang Dia jangan Kalau kamu masuk Kalau ada war Di sepak bola Indonesia Semua pertandingan Bisa Mungkin Lebih dari 2 jam Mungkin 3 jam Atau 4 jam Berapa kali Dia bisa lihat Video Video Sampai pagi Kamu bisa main Di sana Tapi Ya keluar Dari yang bercanda Yang seperti yang ini Waria penting sekali Waria penting sekali Dan ini Muka dari negara Yang mau maju Sepak bola Saya dengar Di Thailand Sudah mulai Di negara yang lain Sudah mulai Sebentar lagi Di Hong Kong Sama sudah mulai Hong Kong Negara kecil Tapi Dari tahun depan Sudah 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 Mulai Warnia Kenapa Karena yang pertama Untuk masih Lebih enak Kalau dia Tidak Tidak benar 100% Silahkan Kamu bisa lihat Dan Dia bisa Dia bisa bikin Keputusan yang Paling benar Jangan Jangan dia Bantu tim A Atau Jangan Bantu tim B No Harus Jujur Cuma Seperti itu Kita bisa Bisa Bikin lebih Bagus Ada lagi Buat War Kita harus Ada Banyak orang Profesional Profesional Yang bisa Belajar Wasit-wasit Untuk Semua Moment-moment Kalau kita Ada pertandingan Atau Orang Di Kontrol Room Di atas Yang bisa Bikin keputusan Ada free kick Penalti Atau Atau Offside Coach Pertanyaan terakhir Tentang Liga Indonesia Sebelum kita pindah Ke tim A Sedikit Kalau misalnya Ada rating Rating penilaian 1-10 Liga kita Berada di nilai Berapa Tergantung Kalau kita lihat Liga yang dimana Kalau kita lihat Liga Eropa Itu dunia lain Untuk kita Itu dunia lain Kita gak bisa Compare Sama sekali Sama siapapun Disana Tapi Menyuruh saya Lebih bagus Kalau kita bisa Compare sama Jepang Sama China Sama Korea Saya Masih pikir Kita di tengah Saya masih pikir Kita di tengah Tapi masih jauh Dari negara-negara Seperti Jepang Korea Atau China Halilagi Tidak mungkin Tidak mungkin Semua negara Yang tadi Saya bilang China Jepang Atau Korea Dia bikin Progres Cepat Kita bisa lihat Menyuruh Yang cocok Main Main di tim Atau di level Yang kamu Kamu mau Itu tim Yang juara Bukan di Indonesia Tapi di mana-mana Ya Siap Coach Kita geser dulu Coach ya Ke tim nasi Indonesia Coach ya Coach Ini akhir-akhir ini Ya Tim nasi Indonesia But